sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu apakah Mus'ab mendapatkan janji ini? dapat gak? dapat! apa itu? surga barang siapa yang mengatakan, oh Mus'ab belum mendapatkan janji ini berarti pikiran kita masih materialisme oh Mus'ab dulu kaya, masuk Islam menjadi miskin oh berarti gak mendapatkan janji Rasulullah SAW akan digantikan yang lebih baik berarti pemikiran kita masih materialisme, ubah pikiran kita jadikalah pikiran kita limangkana yarjullah wal yaumal akhirah yaitu mengharapkan rido Allah dan balasan pada hari akhir dan saya yakin Mus'ab bin Umair telah mendapatkan janji Rasulullah telah digantikan kelezatan hidup dia di dunia ketika masih musyrik dengan apa? dengan kelezatan iman dengan surga yang dijadikan oleh Allah SWT maka wahai para da'i para teman-teman anda ingin menasihati teman anda dalam keadaan bermaksiat dalam keadaan berbuat yang haram nasihatilah dia dengan apa? dengan yarjullah wal yaumal akhirah jangan anda iming-iming dia dengan dunia keluar dari pekerjaan riba ini, kenapa? ah kamu akan dapat gaji lebih besar, siapa yang nyajikan itu? apakah ada Rasulullah menjanjikan seperti itu? tidak tapi janjikan dia terus saya dapat apa? dapat surga terus saya dapat apa? dapat rido Allah SWT itulah orang-orang yang bisa meniru uswatun hasanah dari Rasulullah SAW terima kasih kami ucapkan kepada panitia ta'amir masjid ni da'ul fitrah ini ia telah memberikan kami waktu untuk berbagi ilmu untuk menyampaikan ayat-ayat dan sunnah Rasulullah ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW semoga anda-anda semua termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ada diantara manusia yang Allah jadikan di tangan dia itu kunci pembuka pintu kebaikan dan gembok penutup pintu gejelekan mungkin diantara kita ada yang tidak punya kebaikan Pak mungkin diantara kita ada yang tidak punya kebaikan Bu maksudnya tidak punya ilmu untuk disampaikan tidak punya harta untuk diinfatkan akan tetapi Allah SWT memberikan pada tangan kita ada manajemen kemampuan mengatur kemampuan untuk mengelola sehingga seorang Ustadz yang punya ilmu bisa anda rekrut untuk menyampaikan ilmu kepada para jamaah yang haus akan ilmu Ustadz mau ngisi ya tapi saya tidak tahu di mana kami menyiapkan tempatnya Ustadz dan orang-orang bisa kami ajak ke sini inilah kunci pembuka pintu kebaikan dia bisa mengalirkan kebaikan dari orang yang punya kebaikan kepada orang yang membutuhkan kebaikan walaupun diri dia tidak punya kebaikan anda orang kaya mau menyumbang mau cuma saya tidak tahu menyumbang kemana kami punya alurnya Pak kami bisa menyumbangkan kepada orang yang berhak kami punya kunci untuk membukakan jalurnya Masya Allah ini dana keadaan kami dan bisa untuk disalurkan kepada orang yang berhak inilah orang-orang pemegang kunci pintu kebaikan sebaliknya kata Rasulullah SAW ada diantara manusia dia di tangan dia ada kunci pembuka pintu kejelekan dia tidak pernah minum minuman keras air dia tidak pernah mau berzina tercelah selingkuh dalam keluarga dia tapi mungkin tanda tangan dialah yang membuat lokalisasi legal mungkin izin dari dialah yang membuat minuman keras tersebar inilah orang-orang yang membuka pintu kejelekan walaupun dia bukan sumber kejelekan maka kata Rasulullah SAW AS Fatiha liman jalallahu mafatiha al-khairi fiyadihi wah khasirat wah wailun liman jalallahu mafatiha syarri fiadihi alangkah bahagianya orang-orang yang Allah jadikan pintu kebaikan ada pada tangannya dan celakalah dan celakalah wailun tolong yang punya anak di awasi anaknya jangan sampai menganggu orang lain dan celakalah orang-orang yang menjadikan yang Allah jadikan di tangan dia kunci pembuka pintu kejelekan maka kita harapkan kepada Allah SWT kita menjadi lebih sempurna yaitu punya sumber kebaikan punya ilmu punya harta dan tahu mampu untuk menyalurkan kebaikan ini kepada orang yang membutuhkannya amin ya rabbal alamin kaum muslimin dan muslimat yang terahmati Allah SWT sebagaimana panitia menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang sirah secara lengkap sirah secara ringkas kemudian saya pun mengatakan bagaimana kalau kita membicarakan tentang al-maghazi yaitu lebih kita arahkan pembahasan sirahnya ke arah perjuangan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya kenapa saya memilih ke arah ini karena perkataan seorang tabi'in Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib cucunya Ali bin Abi Talib pernah mengatakan kunna kunna perjuangan 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 Rasulullah SAW kisah peperangan beliau kisah perjuangan dakwah beliau kisah perjuangan beliau melawan dengan orang-orang penentang dakwah kami diajarkan oleh orang tua kami ini kama seperti kami diajarkan surat dalam Al-Quran apa maksudnya ini saking detilnya karena mengajarkan Al-Quran bapak-bapak dan ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala itu beda pak ya membaca Al-Quran dengan baca Facebook beda baca Al-Quran dengan baca majalah baca koran beda dimana bedanya mungkin bapak akan menjawab di pahalanya ustaz apa pahalanya satu huruf dapat 10 kali pahala tapi ingat apa itu kalau membaca pertanyaannya sekarang bagaimana atau apa yang dinamakan membaca ini yang dibahas oleh ulama fikih apakah apa sih standar minimal yang dikatakan orang itu membaca sehingga kalau tidak sampai ke batas minimal ini tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah apa itu standar minimal membaca ada dua pendapat para ulama ada yang mengatakan standar minimal adalah sampai bisa memperdengarkan diri sendiri tidak perlu memperdengarkan orang lain itu batas maksimal ini batas minimal yaitu yaitu kalau anda baca anda tutup telinga terdengar suara anda itu batas minimal pendapat kedua yang mengatakan insyaallah yang ini yang lebih rajih wallahu ta'ala alam standar minimal membaca Al-Quran adalah ibadau makharijil huruf memperjelas makhraj huruf ada makhraj yang lisan makhraj yang syafatain dua bibir makhraj yang halk sehingga benar-benar lisan anda bergerak bibir anda bergerak ketika memang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung makhraj tersebut walaupun tidak terdengar suara seperti kalau mau terdengar suara yang berarti kalau ada orang yang salat saya pernah melihat orang yang salat tak tidak sedikitpun menggerakkan mulutnya Allahuakbar Allahuakbar kalau ditanya baca al-fatihah tidak baca dimana bacanya di hati tidak sah solatnya jadi kalau anda baca al-quran apakah akan mendapatkan satu huruf sepuluh pahala tidak anda dapatnya pahalan untuk ilmu 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 dalam al-quran tapi untuk dapat pahala membaca harus ada gerakan nah inilah yang kita ajarkan orang-orang pak kalau anda mau mengajarkan al-quran ajarkan yang ini dan dan seharusnya orang-orang yang awal-awal kali hijrah ngaji inilah yang kita ajarkan sangat kasihan sudah lama ngaji tapi al-fatihah masih salah shin dengan sin masih kecampur zai dengan jim masih kecampur ngajinya sudah kemana-mana puluhan tahun tapi al-quran belum bisa ini suatu fenomena yang sangat kita sayangkan padahal sahabat diajarkan kisah saja diajarin sejarah saja seperti diajarin al-quran berarti al-quran sudah sangat mantap pengajarannya sampai tajwidnya sedetil-detilnya begitu jika mereka diajarkan tentang sirah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang perjuangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari ini memahami bagaimana perjuangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya maka insyaallah tidak akan terjadi salah paham sekarang banyak orang yang salah paham dalam masalah perjuangan islam sehingga ya lihatlah bagaimana fenomena penghuboman pengrusakan pembunuhan para turis yang walaupun dari negeri kafir Amerika Australia mereka bunuh kenapa ya karena mereka tidak diajarkan sirah perjuangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti belajar al-quran berarti cuma apa baca saja baca sendiri memahami sendiri mempraktekkan sendiri ini seperti kita kasih al-quran baca sendiri makanya pak saya terkadang bilang mushaf saudi mushaf yang dicetak di saudi itu tidak pantas dibaca oleh orang awam kenapa bisa hancur bacaannya orang awam yang di indonesia maksudnya pantasnya baca mushaf apa cetakan indonesia ada non kecil jaza'anil husna tapi kita mau ah saya sudah membaca quran cetakan saudi baca falahu jaza'al husna sudah sudah salah cetakan saudi tidak ada huruf tegak tidak ada harakat tegak cetakan indonesia ada harakat tegak yang ini bisa beda arti arti dengan arti bisa beda artinya inilah resikonya kalau belajar al-quran belajar sendiri karena al-quran itu harusnya talakti apa itu talakti benar-benar dari mulut ke mulut makanya bapak-bapak dan ibu iman terhati Allah subhanahu wa ta'ala kita seringnya meniru di bulan ramadhan solat tarawih ingin seperti solat tarawih Rasulullah s.a.w. bahkan terakannya tidak mau lebih-lebih 8 terakan di 8 terakan itikafnya mau seperti itikafnya Rasulullah s.a.w. masuk di malam ke-20 21 masuk benar-benar ke itikaf tapi sayangnya pak sayangnya kenapa di bulan ramadhan baca al-quran kita tidak sama seperti bacaan Rasulullah s.a.w. al-quran apa itu Rasulullah ketika Rasulullah s.a.w. ketika ramadhan meroja'ah al-quran sama siapa pak Jibril bukan baca sendiri meroja'ah didengar oleh Jibril s.a.w. diperbaiki bacaannya pertanyaan saya pernah tidak selama hidup bapak selama ngaji bapak ramadhan datangnya ustad saya mau ramadhan ini menamatkan al-quran dengan setoran kepada ustad pernah tidak tidak pernah baca sendiri benar atau tidak wallahualam keadaan ini mak pasti benar semua kenapa ini pak Allah alam saya tidak tahu ketika di STDI baru pertama saya membuat seperti ini saya memanyemangati untuk menyimakkan al-quran saya buat yang hadir cuma tiga orang yang hadir cuma empat orang benar-benar simak baca saya dengar saya perbaiki bacaan kamu baca saya dengar saya perbiki bacaan kamu kepada ustad yang sudah apalagi yang sudah punya sanat lebih bagus adalah setor ke mereka diperbaiki bacaannya kenapa seperti inilah ajaran para salaf kita maunya kajian seperti kajian Rasulullah pelajar sejarah seperti bajar Rasulullah apalagi akhlak seperti akhlak Rasulullah tapi baca al-quran tidak pernah kita praktekkan seperti setorannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat mujahid pertabiin mujahid nyetor ke Ibnu Abbas berkali-kali bukan hanya sekali itu sudah nyetor bacaan nyetor tafsir lagi tapi kita tidak pernah seperti itu makanya ya kualitas baca Quran kita seperti ini coba diubah ubahlah kepada yang lebih baik yaitu ke arah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah Al-Quran yang lihat bagaimana kalau orang disuruh baca Al-Quran sendiri sama seperti orang disuruh belajar sejarah sendiri ngambil kesimpulan sendiri akhirnya ngebom sana ngebom sini itu juga belajar akidah sendiri belajar tafsir sendiri tanpa ada yang membimbing padahal tabi'in ini cucunya Ali bin Abi Talib ini mengatakan kami diajarkan oleh bapak-bapak kami sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kami diajarkan surat di dalam Al-Quran nah inilah yang akan kita pelajari namun dalam waktu dua jam ini kita bukan mempelajari seluruhnya bukan mempelajari seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang akan kita pelajari kali ini adalah mengambil ibarah mengambil pelajaran karena terkadang orang belajar sejarah itu bapak-bapak dan ibu-ibu terahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada yang belajar sejarah hanya tujuannya mengenang mengenang jasa para pahlawan mengenang perjuangan para kakek-kakek kita terdahulu dalam merebut kemerdekaan cuma mengenang kok gak ada pelajaran yang bisa diambil atau ada orang yang mempelajari sejarah hanya tujuan untuk mengenal bukan mengenang mengenal tanggal sekian kejadiannya apa when what who siapa-siapa saja pelaku sejarahnya yang mungkin anda pernah pelajar semuanya itu di pelajaran sejarah pelajaran yang paling tidak saya suka karena harus menghafal tanggal tanggal berapakah rapat BPU PKI PPP PKI tanggal berapakah rengas teng clock dan lain sebagainya itu cuma untuk mengenal namun yang ingin kita tujukan disini adalah kita mengambil na'in berah mengambil pelajaran karena apa karena sejarah itu sesuatu yang tidak bisa kita ulang lagi kita tidak punya mesin waktu untuk mengulang sejarah dan itu suatu yang tidak mungkin propaganda saja mengatakan bisa mengembalikan waktu sejarah sudah tidak bisa diulang lagi dia hanya bisa dikisahkan apapun yang terjadi apakah itu kesalahan kejelekan kebaikan yang dikisahkan kepada kita itu sudah suatu yang sudah berlalu terus kita hanya bisa mengambil pelajaran dari sesuatu yang tidak bisa kita ubah sebagaimana kita dalam ayat-ayat Al-Quran syariat syariat Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya bisa mengambil pelajaran makanya dilarang oleh para ulama bertanya dalam ayat Al-Quran tentang ayat Al-Quran tentang syariat syariat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilarang bertanya kenapa kenapa sih kita dilarang ini kenapa sih kita dilarang makan riba kenapa sih kita dilarang makan hewan-hewan buas kenapa dilarang tidak boleh bertanya mengapa karena apa itu sesuatu itu tidak bisa anda ubah lagi nasih dan mansuk tidak ada lagi kalau di zaman Rasulullah s.a.w terkadang Rasulullah s.a.w berangan-angan ingin tamani tamani Rasulullah s.a.w terkadang sempat dilakukan oleh beliau terkadang juga ada angan-angan beliau yang ditunda ada angan-angan beliau yang tidak sempat untuk dilakukan contoh seperti keinginan beliau ingin mengubah posisi ka'bah dari bangunan yang dibangun di masa jahiliah rehab ka'bah gara-gara pernah hancur disebabkan banjir ingin diubah lagi Rasulullah kebentuk aslinya seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim s.a.w tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah karena maslahat yang dipandang oleh beliau angan-angan beliau ingin angan-angan beliau ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharrab namun beliau s.a.w meninggal sebelum sempat melakukannya di angan-angan beliau bersikat gigi setiap solat tapi beliau khawatir itu menyulitkan para umatnya itu angan-angan beliau karena masih di masa beliau itu adanya syariat nasih dan masyuk masih ada meninggalnya Rasulullah s.a.w sempurna syariat makanya Abu Bakar bersama Umar bin Khattab setelah meninggal Rasulullah s.a.w mereka berdua mengunjungi Ummu Aiman wanita yang pernah mengasuh Rasulullah s.a.w ketika kecil diceritakan Rasulullah sudah meninggal menangislah Ummu Aiman mereka berdua Abu Bakar dan Umar menghibur itu apa kita perlu menangis apa yang beliau dapatkan di sisi Allah lebih baik daripada yang beliau dapatkan di dunia ini kata beliau bukan gara-gara itu saya menangis saya menangis gara-gara dengan meninggalnya Rasulullah s.a.w maka wahyu terputus dari langit tidak ada lagi selesai sudah permasalahan yang ingin kita ketahui sudah selesai dulu bisa bertanya kepada Rasulullah sekarang ya kita harus mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w maka menangislah mereka bertiga mendengar jawaban seperti ini jadi itu sejarah hanya untuk mengenang hanya untuk mengenal itu tidak akan ada gunanya ya sejarah tetap sejarah tapi marilah kita jadikan dia sebagai sarana untuk mengambil pelajaran bukan bertanya dalam ayat bukan bertanya kenapa Allah turunkan ayat ini gak boleh namun yang kita boleh tanyakan adalah apa sih hikmahnya ayat ini disebutkan setelah ayat ini apa sih hikmahnya syarian ini diturunkan bagi kita padahal umat terdahulu tidak diwajibkan kenapa kalau kita tanya hikmah kalau tanya hikmah berarti kita bertanya pelajaran bukan kenapa diturunkan apa sebabnya bukan pelajaran bagi kita apa yang bisa kita ambil pelajaran yang bisa menambahkan iman kita yang bisa menambahkan amalan kita itu yang dinamakan pelajaran nah demikianlah yang Allah katakan di dalam surat Yusuf di akhir surat Yusuf Rasulullah Allah mengatakan sungguh kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal li'ulil albab karena kisah-kisah itu Allah katakan bukan kisah-kisah yang dusta ini Allah katakan dalam surat Yusuf akhir sekali ayat Yusuf 111 diantara pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah adalah seperti sebagai penghibur nah pelajaran bagi kita apa sebagai penghibur kita apabila kita mendapatkan musibah dan hiburan ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam surat Ali Imran ayat 184 wahai Muhammad wahai Muhammad hadhab digelari sahir digelari kahin digelari syair ini bapak apa ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala hoax sekarang lagi ngeternya hoax yang pertama yang terjadi bukan syirik yang pertama yang terjadi di atas muka bumi ini adalah karena hoax apa itu syirik yang pertama terjadi di atas muka bumi di zamannya siapa nabi nabi nuh alaihi salam siapa yang menyebarkan hoaxnya ini setan apa hoaxnya agar kamu bisa beribadah lebih dekat kepada Allah bikinlah patung-patung wat suwa yahus yahuk dan nasir para ulama-ulama yang meninggal dalam waktu yang berdekatan itu lima orang ulama kemudian disebarkan hoax lagi apa kepada generasi berikutnya patung ini ditujukan untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebarlah hoax tersebarlah syirik Rasulullah ketika beliau di galeri al-amin belum berdakwah masih soleh saja masih kesolehan beliau untuk diri beliau saja tidak mau menyembah berhala tidak mau minum minuman keras tidak mau berbuat maksiat akhirnya beliau bertahan nusdiku wahira dapat sekarang dapat perintah untuk islah bukan soleh saja Rasulullah sudah dari dulu soleh diakui sekarang disuruh islah apa itu memperbaiki umat ketika beliau soleh itu diri sendiri tidak pernah dia cek tapi begitu beliau bergerak untuk memperbaiki umat bisa itulah beliau kemudian disebarkan hoax tentang beliau apa itu kathab hoax syair beliau bukan ahli syair tidak bisa syair Rasulullah beliau ummi tidak bisa baca tulis beliau kahin gelari dukun jadi gelari syair tukang sihir oh gelar-gelar hoax semua ini kadang-kadang apa ingin memperbaiki umat kalau sekarang pak jangankan perbaiki baru soleh saja sudah diajak belum kita ajak baru kita sholat saja ke masjid sudah dibilang bau sorga ini diajak-ajak seperti itu kalau mereka ngejaknya ketika ngejak islah nah di saat itu Allah mengatakan kalau kamu merasa kok diajak saya kok didustakan dulu saya dibilang orang yang paling jujur Allah menghibur Rasul sebelum kamu juga seperti ini tidak usah sedih ini kisah ini sejarah Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Shu'aib Nabi Ibrahim semuanya diajak nah bukan hanya kamu sendiri nah terhibur kita kalau dihibur seperti itu terhibur kita makanya bahwa Pak dan Ibu-Ibu Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dalam perjuangan kita kalau kita merasa wah berat wah diintimidasi wah dibubarkan wah dicegah ingat sejarah ambil pelajaran dari sejarah Nabi juga seperti ini Nabi sebelum Rasulullah juga seperti ini maka terhibur kita ya gak apa-apa inilah resiko perjuangan disebarkan hoax tentang kita disebarkan hoax kita ini mengkafirkan kaum muslimin misalnya melarang siarah kubur misalnya hoax semua itu tapi ya seperti inilah tapi Rasulullah tidak pernah melawan hoax dengan hoax beliau melawan hoax dengan bayinat nah kita juga jangan mentang-mentang mereka sudah menuduh kita yang bukan-bukan kita pun akhirnya menuduh mereka yang bukan-bukan ya karena apa menuduh yang benar-benar aja sudah salah sudah kalah mereka apalagi yang bukan-bukan ya yaitu dengan dalil begitu juga yang sering ada orang mengeluhkan kepada ustad ustad saya ini dalam keluarga saya dalam masyarakat baru hijrah saya diginikan saya digitukan oleh paman saya oleh bibi saya oleh tetangga saya maka hibur dulu orang itu sebelum dia jawab kalau saya kalau ada orang yang itu pak bukan hanya bapak seperti itu saya dulu awal ngaji juga seperti itu ini orang-orang gak awal-awal ngaji juga seperti itu pak ingat pak bukan bapak satu-satunya di dunia yang kejadian seperti itu santai aja adapi aja jadi kayaknya dia satu-satunya di dunia ini kok gak dipedulikan saya kok gak ada yang perhatikan saya pak bapak gak diperhatikan kan dia dianggap biasa oleh teman-teman kita pak waktu bapak cerita mereka biasa aja pak saya ini ngaji kok gak ada teman-teman yang bantu ketika saya diintimidasi oleh keluarga saya bukan gak ada yang bantu pak itu udah biasa dianggap kita-kita semua juga seperti itu dulu maka bapak biasalah seperti kami biasa dulu saat ini baru pakai cadar di diintimidasi santai istri saya juga dulu seperti itu kakak saya juga dulu seperti itu nah ini Rasulullah Allah subhanahu menghibur ini dinamakan mengambil diantara contoh mengambil aibrah dari sejarah bahkan Allah subhanahu mencontohkan ataupun menyuruh mengambil aibrah terhadap sejarah kita sendiri bukan sejarah orang lain coba baca surat al-imran dalam ayat ini Allah subhanahu mengatakan apa yang ingin kita sampaikan yang dinamakan ibrahim terhadap sejarah kita sendiri ya bapak ingat lagi ingat masa lalu kamu bagaimana Allah memberikan kamu ni'mat ni'mat apa bagaimana dulu kamu itu bermusuhan ini Allah sebutkan kepada kaum di Madinah Aus dan Khazraj mereka bermusuhan yang Aus punya sekutu orang Yahudi yang Khazraj juga punya sekutu sendiri bermusuhan mereka masuk Islam jadi saudara oh suruh ingat lagi ingat itu nyaman yang sangat besar loh dari kalian musyrik kalian bermusuhan bisa masuk Islam bisa menjadi saudara nah kita 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 ini Pak diseru ingat lagi masa-masa dulu ketika menjadi orang paling depan orang paling dalam barisan paling depan menjadi penghalang dakwah tawhid orang yang paling gencar menyebarkan poster-poster kajian kajian-kajian yang bertentangan dengan tawhid kita orang yang paling getol mengembosi dakwah-dakwah tawhid dakwah-dakwah sunnah misalnya sekarang sadar ingat itu nyaman yang sangat besar ingat kalian dulu itu sudah di pinggir neraka hampir jatuh Allah yang nolong dengan apa dengan dapat hidayah dengan kita ambil ibrah itu Pak apa ibrah yang kita ambil di situ Pak jangan lupa setelah sadar setelah hijrah balas dendam apa itu balas dendam saya bertekad sebagaimana saya dulu menjadi penentang dakwah sunnah sekarang setelah saya kenal dakwah sunnah saya akan berada di depan untuk membela dakwah sunnah berani gitu Pak ini seperti tekadnya al-wahshi siapa wahshi Pak pembunuh hamzah bin amdil mutalib tamannya rasulullah s.a.w. kenapa dia bunuh Pak tawaran dari hindun istrinya abu sufian kalau kamu berhasil membunuh hamzah kamu akan dibebaskan karena kamu seorang buddha dan kemahirannya wahshi melempar tombak melempar tombak gaya habasyah yang katanya kalau saya lempar tidak akan pernah meleset dan benar kena hamzah dari jauh kena hamzah meninggal ketika wahshi masuk islam apa tekad beliau tekad beliau balas dendam saya akan membunuh saya telah membunuh orang yang dicintai oleh rasulullah s.a.w. taman beliau maka saya akan membunuh orang yang dibenci oleh rasulullah s.a.w. siapa musailamah al-qadda sangat bertekad perang ya mamah beliau bertekadnya bukan hanya membunuh pengikut-pengikutnya musailamah dan pada suatu saat pada posisi yang memungkinkan membidik yang sangat tepat beliau lempar dan benar-benar menusuk teriak beliau bersaya Allah senangnya bukan main pada rasulullah sudah meninggal tapi tekad itu balas dendam tetap beliau lakukan balas dendam balas dendam untuk kebaikan kita-kita dulu yang suka nyanyi-nyanyi di pinggir jalan masih masa muda hijrah taubat maka gunakan suara itu untuk membaca Al-Quran yang dulu suka pacaran pasangan hijrah taubat jangan lupa nikah empat balas dendam rugi kalau tidak balas dendam yang dulu suka begadang taubat hijrah berarti anda punya kekuatan dalam begadang solat malam yang dulu suka manjat gunung ini berarti anda menjadi relawan kemana-mana untuk mendatangi daerah-daerah musibah manfaatkan untuk balas dendam ini kalian dulu bermusuhan sekarang jeratkan tali persaudaraan kalian dulu hampir masuk ke neraka ditolong oleh Allah SWT sekarang tolonglah teman-teman kalian yang hampir terjermus ke dalam neraka itulah diantara mengambil ibarah dari kisah orang lain dari kisah dalam Al-Quran kisah dalam sejarah walaupun itu dari sejarah kita sendiri mari kita merenungi duduk berpikir merenunglah maka akan muncul rasa syukur akan muncul rasa mungkin rasa penyesalan dihadapan Allah SWT kenapa saya sekarang dulu belum taubat kok bisa semangat dalam maksiat kok sekarang setelah saya taubat saya tidak semangat dalam berbuat kebaikan itu akan memunculkan rasa takut penyesalan dihadapan Allah SWT bisa menetes air mata dan air mata ini bisa sebagai pemadam api neraka baiklah kaum muslimin dan musliman yang terahmati Allah SWT insyaAllah kita akan mengambil beberapa pelajaran dari perjuangan Rasulullah yang pertama yang akan kita ambil adalah dari ingat ya kita disini bukan sedang sejarah kejadian bagaimana berikutnya pada tahun berapa bukan itu yang sedang kita bahas namun pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan ataupun perjuangan Rasulullah yang pertama akan kita ambil adalah dari Perang Badar Perang Badar adalah perang yang pertama sekali yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang musyrik sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ada pun sebelumnya ketika masih di Mekah Rasulullah SAW hanya bisa bilang sabar gak mampu untuk menyerang belum bisa untuk balas dendam hanya bisa datang ada temannya ada sahabatnya disiksa dia budak budak milik seseorang mau dilarang gak bisa bukan punya saya kok disiksa sampai dibunuh ketika sedang disiksa Rasulullah cuma bisa ngasih ngomong saja sabar sabar maksudnya apa saya gak bisa buat apa-apa saya bukan pemimpin disini kalau saya pemimpin bisa memenjarakan melarang orang yang menyiksa kamu saya bukan sabar makanya Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ketika ada yang orang menyiksa bila dirubah gak bisa ngapa-ngapain juga gak bisa mukul orang menyiksa kenapa ini punya dia barangnya dia namanya budak barang bisa diperjual belikan jadi Abu Bakar hanya bisa apa beli udah saya beli kalau saya sudah beli kamu gak bisa ngapa-ngapain budak saya juga budak disiksa para sahabat gak bisa buat apa-apa hanya bisa mengatakan sabar nah peperangan yang pertama yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yawmal furqan yawmal taqal jama'an adalah perang badar saat itu barulah kaum muslimin menunjukkan mereka mau mereka mampu untuk menyerang nah pelajaran pertama ini yang dapat pelajaran pertama dari perang ini bisa kita ambil adalah beramal adalah karena perintah Allah bukan bermodalkan semangat belaka itu pelajarannya yang dapat kita ambil beramal itu adalah karena perintah Allah bukan karena semangat belaka dari mana kita ambil pelajaran tersebut ketika masih di Mekah di tahun ke-13 di fase Mekah di tahun ke-13 sejak diutusnya Rasulullah s.a.w. menjadi Nabi sebelum hijrah perintah hijrah untuk ke Madinah sudah ada rombongan dari Madinah datang ke Mekah untuk mengajak Rasulullah s.a.w. mereka sudah setuju karena yang diutus ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair diutus sahabat-sahabat lain itu berdakwah ketika dakwah mereka diterima kemudian semua rumah-rumah di Madinah sudah siap untuk menerima Rasulullah s.a.w. datang keutusan ke Mekah untuk haji di saat haji itu mereka bertemu dengan Rasulullah berjanji ya Rasulullah kami siap menerima anda di Madinah ini terjadi pada bayatul akabah perjanjian orang-orang Madinah bersama Rasulullah di akabah akabah sekarang semua kita tahu kalau yang pernah haji tempat anda melempar jumlah akabah nah disitulah perjanjian Rasulullah s.a.w. bersama orang-orang Madinah nah karena waktu itu mereka tidak punya kekuatan di Mekah jadi mereka haji ketika malamnya mereka bersepakat untuk bertemu dengan Rasulullah s.a.w. membuat ikrar janji untuk melindungi beliau mengajak beliau untuk ke Madinah karena orang Mekah tidak mau mendengar dakwah beliau nah disebutkan dalam cerita bagaimana mereka itu berangkat ke tempat perjanjian itu mengendap-ngendap seperti berjalannya burung agar tidak terdengar telapak kakinya saking takutnya kemudian berkumpul mereka nah sedang berkumpul itulah setan berteriak Pak bukan orang setan dan kita harus mengakui setan itu juga bisa menjadi provokator termasuk provokatornya orang musyrik untuk terus menyerang di perang badar ayo jangan takut ini jarul lakum saya akan membela kalian begitu mereka mau berangkat turun malaikat provokator ini mundur karena ini berteriaklah setan apa teriakannya ya ahlal jabajib hallakum min mudhammam was sabatu ma'ahu hallakum fi mudhammam was sabati ma'ahu qadijtama'u hala harbikum wahai penduduk penduduk rumah yang ada di Mina lihat ini mudhammam tidak dinamakan Muhammad jadi nama rasulullah diplesetin oleh mereka karena kalau mereka nyipan muhammad orang terpuji mereka jadi apa mudhammam jadi pleset plesetkan nama da'i itu sudah sejak zaman dulu pak jadilah hiburan bagi kita ya ustad firanda diplesetin jadi apa anda tahu sendiri kan ya jangan bakut mereka punya sawafnya kok ya pleset plesetkan nama orang da'i itu mereka punya salafnya siapa salah mereka silahkan mereka tahu sendiri gitu makanya rasulullah diantara cara beliau mengatakan kepada sahabatnya kalian tahu gak bagaimana Allah menghindarkan aku dari ejekannya orang-orang musyrik itu tahu gak caranya ya subuna mudhamman wa yadumuna mudhamman wa ana muhammadun masyaallah ini rasulullah mengajarkan kita cara cuek kalian tahu gak bagaimana Allah menghindarkan ejekan mereka kepada aku mereka itu yang mereka celah mudhammam yang mereka cerah yang mereka hina mudhammam aku muhammad enak kan enak nama usad dipelesetin wah ini 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 alhamdulillah bukan saya kok yang di ejek itu walaupun fotonya foto saya tapi nama saya tetap fulan santai saja ini cara rasulullah salam menghindari ejekan kenapa cuek karena kenapa bisa cuek karena punya cita-cita yang besar orang yang punya cita-cita besar Pak tidak akan malu dengan ejekan yang lain saya pernah melihat ketika di UGM dulu sekolah di UGM Pak orang berlatih teater mau muncul di pentas besar teater latihnya Pak berdiri di atas tembok tembok pagar kantor pusat UGM di sampingnya itu jalan raya dia berdiri di atas itu sambil baca puisi orang melihat mungkin orang yang melihat yang malu Pak dia tidak malu kenapa memang sedang melatih tampil punya cita-cita yang besar sehingga ejekan di sampingnya tidak dianggap sama dia ini orang yang punya cita-cita besar tapi kalau kita setiap diajek bikin konferensi pers diajek wah itu tidak benar saya bukan muzzammam nama saya yasir saya bukan ini diajek lagi yang lain wah tidak benar sibuk kita tujuan utama kita tidak bisa tercapai teriak dia halakum fi muzzammam ini loh Muhammad bersama rombongan dari Madinah sedang kumpul mereka bersepakat untuk memberangi kalian sampai gitu hoax lagi kan mereka bukan sedang perang ngajak Rasulullah ke ke Madinah hoax lagi yang disebarkan terdengar suara itu Rasulullah ketika dengar suara itu nyuruh para sahabannya udah-udah yang dari Madinah yuk kembali semua biar tidak ketahuan kita sedang berkumpul kembali semua nah rombongan rombongannya dari Madinah ini yang bernama ketuanya Abbas bin Ubadah merasa ini pas sudah mereka teriak nuduh kita mau berkumpul mau berperang seperti ini semangat mereka bukannya malah takut minta izin ya Rasulullah kalau anda mau ya Rasulullah kita siap besok pagi kita perangi mereka semua dengan pedang-pedang kami semangat yang bukan semangat semangat iman bukan ngaur semangat iman karena sudah tahu benar kami dituduh disebarkan hoax kalau anda mengizinkan Rasulullah kita akan memerangi mereka dengan pedang-pedang kami apa kata Rasulullah jawabannya apa bukannya semangat ini ayo ayo besok kita berangkat bukan Rasulullah menjawab kita belum diperintahkan untuk itu belum turun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing lihat Rasulullah bukannya mengingkari semangat tapi Rasulullah ingin membina semangat para sahabat harus berada di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala nah jadikanlah ini sebagai ibrah bagi kita ada semangat itu apa semangat itu ini ada dalilnya enggak ada semangat untuk itu ada maslahatnya tidak kalau hanya sebagai bermodalkan semangat ya maka semua orang punya semangat tapi tidak semua orang berada di atas sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasallam bahkan orang ahlul bid'ah pun semangat kita tidak merugukan semangat mereka cuman masalahnya mereka tidak berbuat sesuai dengan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasallam lihat contohnya ini saya ingin mencontohkan semangatnya sahabat di zaman Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang beribadah kemudian dilarang oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam karena tidak sesuai dengan sunnah kenapa saya contohkan di zaman sahabat karena ada sebagian orang yang bilang tuh sahabat juga ada yang berbuat bid'ah diizinkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti ini ini orang jahil terhadap usul fikir karena sesuatu yang sudah diizinkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam itu bukan bid'ah jadinya apa sunnah takri riah dan kejadian kejadian yang ada di zaman Rasulullah ini dibuat oleh para sahabat diizinkan oleh beliau itu bukan bid'ah itu sunnah takri riah dari Rasulullah salallahu alaihi wasallam kenapa kalau sempat Rasulullah tahu dan itu tidak sesuai dengan sunnah langsung ditegur apa contohnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam sedang berceramah sedang khutbah di luar masjid ada satu orang sedang berdiri di panas matahari heran Rasulullah ini apapan orang ini gak seperti biasanya tempat teduh ada kok berdiri di panas matahari siapa ini kata Rasulullah para sahabat menjawab hadha abu israel nama dia abu israel dia bernadhar ya Rasulullah bernadhar menunaikan nazar itu ibadah dia bernadhar berpuasa tidak mau berteduh tidak mau duduk tidak mau ngomong jadi dia jadi dia menganggap tidak berteduhnya dia itu sebuah ibadah tidak mau duduk dia itu sebuah ibadah tidak mau ngomong dia itu sebuah ibadah semangat kan semangat Rasulullah bilangnya apa murhu perintahkan dia perintahkan dia untuk berteduh duduk ngomong ada pun puasa lanjutkan tidak membiarkan oh semangat dia ibadah silahkan berbuat apapun tidak tetap di atas koridor sunnah Rasulullah s.a.w. maka imam binu hajar al-askalani ketika mensyarah hadis ini karena hadis ini dalam sahib bukhari beliau mengatakan hadis ini menunjukkan menahan diri dari perbuatan yang mubah itu bukan perbuatan taat bukan perbuatan ibadah jangan dijadikan ibadah anda tidak mau makan daging silahkan apa tujuannya diet silahkan anda tidak mau makan apa lagi makhluk-makhluk hidup maunya sayur-sayur saja silahkan apa tujuannya hemat tidak apa-apa tapi kalau apa tujuannya tidak makan daging biar lebih mendekatkan diri kepada Allah tanya dalilnya karena ini sedang menahan diri dari yang mubah tidak ada dalilnya tidak jadinya saya tidak mau ngomong kenapa tidak mau ngomong lagi marahan sama istri tidak apa-apa tapi saya tidak mau ngomong kenapa saya mau pakai isyarat isyarat saja meniru nabi zakaria ini bukan syarian ini bukan kalau tujuannya untuk mendapat pahala bukan itu saya ingin berdiri satu kaki di sholat pertama sholat sambil satu kaki biar makin sulit makin susah makin banyak pahala enggak harus berdiri dua kaki enggak benar ini semangat apapun kalau tidak di bawah koridor sunnah maka itu menjadi bedah jadi ambillah pelajaran ini bagaimana kau bisa dipakai dalam perang badar karena izin yang pertama diturunkan oleh Allah dalam surat al-haj ayat 39 telah diizinkan berperang bagi orang-orang mu'min yang dulu diperangi begitu di Madinah sudah diizinkan yang dulu di Madinah mereka disiksa karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dulu di Madinah dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka jadi Rasulullah belum mau memulai perang karena belum disuruh walaupun semangat para sahabat sudah siap untuk berperang mati di jalan Allah menurut mereka adalah syahid namun kalau belum disuruh Rasulullah melarang barulah disuruh ketika mereka di Madinah dan perintah pertama ini adalah ketika mereka mau mencegat kafilahnya orang-orang Quraish yang baru pulang dari Syam yang ini akan kita ambil dari pelajaran yang kedua dari perang badar yaitu tidak semua harapan kita dapat dicapai dengan mulus pelajaran kedua tidak semua harapan yang kita inginkan dapat dicapai dengan mulus dari mana pelajaran yang dapat kita ambil kita harus mengetahui bahwasannya perang badar itu tujuannya bukan perang terjadinya perang badar itu tujuannya bukan untuk berperang namun apa Mekah di arah selatan Madinah utaranya Syam utaranya lagi jadi para penduduk Mekah itu mereka sering melakukan Allah sebutkan dalam Al-Quran melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin ke Syam berdagang ke Syam dan ke Yemen nah pas mereka berdagang ke Syam begitu pulang dari Syam mereka pasti melewati ya tidak kota Madinah tapi dari sampingnya dekat dengan laut nah Rasulullah s.a.w. mengumumkan kepada para sahabatnya karena sudah dapat izin ya dapat izin untuk berperang dan para kafilah yang pulang ini dari Syam ini mereka cuma berjumlah 40 orang jumlah ontanya ada seribu ekor onta dan ada 50.000 dinar perbendaharaan yang mereka bawa pulang dari Syam 50.000 dinar coba kali 2.500 juta ataupun 3 juta segitulah yang mereka bawa dan seribu ekor onta 40 orang ya 40 orang Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada sahabatnya Rasulullah Rasulullah mengatakan ini romohan Quresh lagi lewat ini dekat dengan kita dari Madinah ini di dalamnya ada harta-harta maka mari kita keluar kita cegat mereka semoga Allah menjadikan harta-harta mereka sebagai harta rampasan perang untuk kalian karena sudah diizinkan ini semua karena sudah diizinkan dan diantaranya juga adalah karena diantara harta-harta rampasan itu ada hartanya kaum muslimin ketika mereka hijrah dilarang bawa oleh orang-orang musyrik ada diantara mereka mau hijrah bawa barang stop mau kemana ke Madinah ngapain hijrah ikut Muhammad ya kamu kesini dulu itu gak bawa apa-apa kamu disini dulu gak bawa apa-apa berusaha jadi berdagang di negara kami sekarang kamu dapat uang banyak karena mau keluar gak boleh terus dia bilang gimana kalau saya keluar ke Madinah gak bawa apa-apa harta kamu saya tinggalkan untuk kalian mau gak oh kalau itu gak apa-apa ya sudah ambil seluruh harta saya yang penting izinkan saya ke Madinah diizinkan jadi diantara harta-harta mereka yang mereka perdagangkan ke Syam ada harta kaum muslimin mari kita rebut kembali keluarlah para sahabat bersama Rasulullah jumlahnya berapa tiga ratusan orang ya 313 orang ada yang mengatakan jumlah 313 314 keluar menghadapi berapa orang 40 tujuannya itu apa ngerebut harta itu itu harapannya makanya saya katakan tadi tidak semua harapan berjalan dengan mulus ternyata walaupun zaman dulu belum ada telpon ya rencana berangkat ini ketahuan sama Abu Sofian ketua rombongannya perdagangan ini langsung ngirim ke Mekah ngirim utusan utusan itu kalau bawa seribu ontah kan jalannya pelan-pelan ini enggak bener-bener satu orang kirim ke sana ke Mekah beritahukan ini Muhammad berserta sahabatnya mau merebut harta kalian tolonglah harta kalian datanglah pasukan orang musyrik berjumlah 1300 orang harapannya dapat dengan mudah ternyata harus melewati birokrasi yang sulit harapannya mengadakan tablik akbar mudah sudah sesuai dengan undang-undang ternyata ada telpon sana telpon sini harus menghadapi berbagai macam rintangan ingat ibrahim Rasulullah seperti ini santai saja kiranya dengan mudah mengurus birokrasi untuk mendidikan sekolah eh ada saja tambahan ini tambahan itu di zolimi kita ini diberikan tambahan persyaratan beda dengan sekolah-sekolah lain ya itulah perjuangan kita tidak semuanya berjalan dengan mulus kita kira kita rasa kita kira cuma akan berhadapan dengan dua lembar kertas ternyata diminta 20 lembar kertas warna merah lagi pak jadi itu tidak menjadi hambatan bagi kita pelajaran yang dapat dari Rasulullah salallahu alaihi wa sallam yang dari Rasulullah salallahu alaihi wa sallam juga seperti itu yang mereka dapatkan baik pelajaran yang ke tiga unsur keimanan harus lebih kuat daripada hanya sekedar perjanjian unsur keimanan itu harus lebih kuat daripada hanya sekedar perjanjian nah setelah kejadian ini kejadian maunya menghadapi 40 orang saja dapat seribu ekor 50 ribu dinar eh ternyata harus berhadapan dengan seribu tiga ratus pasukan musuh nah di saat itu Rasulullah salallahu alaihi wa sallam bermusyawarah dengan para sahabatnya karena sudah di luar rencana ini kita pulang atau kita lanjut kalau pulang ya sudah pulang mereka juga pulang ke Mekah kita lanjut sudah terlanjur keluar oh orang-orang muhajirin yang dari Mekah semangatnya bukan main karena apa ya wajarlah semangat dulu udah minta-minta belum diizinkan sekarang sudah diizinkan merebut sudah diizinkan menyerang serang ya Rasulullah ayo kita ambil kita gak apa-apa kita gak mundur kita akan berhadapan Abu Bakar Umar bin Khattab Miqdad bin Amar semuanya mendukung untuk berperang bersama Rasulullah salallahu alaihi wa sallam harus berhadapan dengan seribu tiga ratus orang tersebut Rasulullah ketika mendengar semangatnya orang-orang muhajirin belum semangat belum senang diam Rasulullah maka berkatalah Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Ansar ya Rasulullah sepertinya anda menunggu jawaban kami ya iya kata Rasulullah Rasulullah tidak butuh jawaban muhajirin kenapa muhajirin itu pernah disiksa dulu wajarlah mereka semangat itu nyerang kan ya iyalah ya ini dulu pernah diginikan satayah Rasulullah berkata Sa'ad bin Mu'ad anda menunggu jawaban kami ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar kenapa Rasulullah menunggu jawaban jawaban kaum Ansar karena dulu kaum Ansar ketika perjanjian akabah di Mekah mereka datang mengajak Rasulullah ke Madinah mereka berbuat janji dengan Rasulullah diantara janjinya adalah yang dinamakan dengan perjanjian akabah antam na'uni mimma mana'atum minhu abena'akum wahlikum kalian harus membela aku seperti pembelaan kalian terhadap anak-anak dan istri kalian dari apapun apa jawaban mereka apa jawaban kaum Ansar ketika bayan akabah jawaban mereka lebih daripada itu Masya Allah ya Rasulullah sungguh kami akan membela anda seperti kami membela siapa anak-anak dan istri bukan jawaban yang bukan itu sungguh kami akan membela anda ya Rasulullah seperti kami membela sarung-sarung kami kenapa oh dulu orang-orang dulu itu lebih baik mati daripada terbuka aurat malunya dunia akhirat mungkin itu ya Rasulullah kami akan membela anda seperti kami kalau berperang bela sarung kami gak mau terbuka aurat mati gak apa-apa anak kami mati gak apa-apa itulah resiko perang tapi jangan sampai terbuka aurat malunya bukan main saking seperti itu mereka membela cuma mereka membela ini dimana janji ini dimana di Madinah sekarang kita di luar Madinah di Badar yang kaum ansar kalau ngomong ya Rasulullah dulu janji kami di Madinah luar Rasulullah kita pulang aja kami tidak pernah berjanji anda membela anda di luar Madinah bisa saja balik balik berhak mereka seperti itu janjinya seperti itu makanya rasulullah menunggu jawaban ansar maka ansar pun mengatakan ketua ansar Sa'ad bin Mu'ad mengatakan ya Rasulullah kami sudah beriman kepada engkau kami percaya bahwa sejajaran engkau benar karena kami juga berjanji tutahkan sama engkau ya Rasulullah silahkan perintahkan kami walaupun engkau perintahkan kami untuk masuk ke dalam laut itu karena dekat laut memang badar kalau engkau memberitahkan kami masuk ke dalam laut itu kami pun akan masuk ya Rasulullah Masya Allah saat itulah baru Rasulullah Sallallahu Sallam senang karena jawaban Sa'ad bin Mu'ad bukan jawaban perjanjian dulu tapi perjawaban iman jadi kita harus berjanji dengan seseorang ataupun bahkan berjanji dengan Allah S.W.T berjanji dengan Rasulullah S.W.T maka yang harus dikedepankan adalah bukan maaf kalau berjanji dengan Allah berjanji dengan seseorang yang harus dikedepankan adalah iman bukan hanya sekedar janji maksudnya apa kalau ternyata dulu di masa jahiliah kita sebelum hijrah kita pernah berjanji janji ikatan cinta Fir'aun di samping sungai Nil misalnya kalau memang itu adalah janji yang maksiat maka imanlah yang harus kita kedepankan kalau kita pernah dulu ikat perjanjian dengan seorang wanita mengikat perjanjian dengan seorang pengusaha ternyata perjanjian itu adalah perjanjian penuh dengan maksiat zina perjanjian yang penuh dengan riba maka bukan ini yang diinginkan iman yang harus lebih kita dahulukan karena Allah subhanahu wa ta'ala syariat Allah subhanahu wa ta'ala harus diatas segala galanya adapun perjanjian dengan orang perjanjian dengan sebuah lembaga perjanjian dengan sebuah kelompok itu harus berada di bawah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kita sudah ikat as-sam'u wa ta'ah janji bayat dengan pemimpin janji cuma harus berada di bawah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka perjanjian ini kemudian menghantarkan kepada maksiat maaf keimanan kami lebih kami junjung tinggi daripada harus mentaati anda dalam hal maksiat ini yang dapat kita ambil dari pelajaran ketiga dari perang badar ini yang keempat jangan memperbesar kekuatan musuh sehingga bisa menimbulkan rasa takut dan gentar jangan pernah memperbesar kekuatan musuh karena hal itu hanya akan menambah rasa takut dan gentar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat al-amfal ayat 43 dan 44 ayat 43 adalah yaitu Allah menunjukkan dalam mimpi Rasulullah s.a.w. bahwasannya jumlah orang musyrik itu sedikit sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu banyak tentu kamu akan menjadi gentar dan kamu akan berselisih pendapat apakah akan perang atau mundur jadi Allah ini ini memperlihatkan kepada Rasulullah s.a.w. baik ayat berikutnya Allah memperlihatkan kepada para sahabatnya Allah memperlihatkan kepada sahabat Rasulullah s.a.w. apa wa'idh yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqadiyallahu amran kana mafaula wa ilallahi turja'ul umur alhamfal ayat 44 Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian ketika kamu berhadapan dengan mereka jumlah mereka sedikit dalam pandangan kalian dan kamu ditampakkan oleh Allah s.w. berjumlah sedikit juga dalam pandangan mata mereka jadi walaupun jumlah pasukan Quraish musyrik 1300 namun di hadapan kaum muslim mereka berjumlah sedikit dan itu terbukti Ibnu Mas'un dalam kancah perang badar berkata kepada temannya ketika berhadapan memulai perang beliau bertanya kira-kira berapa mereka kira-kira berapa jumlah mereka jawabat sahabatnya kayaknya 70 orang bayangkan 1300 yang dilihat berapa 70 siapa yang memperlihatkan ini Allah s.w.t biar apa biar gak gentar kata Ibnu Mas'un bukan kayaknya cuma 100 jadi debat-debat antara 70 100 maju Allah mengatakan seperti itu biar apa biar kalau diperlihatkan banyak gentar nanti nah ini pak sangat penting kita pahami ini karena sekarang ataupun ya mungkin sekarang dulu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendapatkan SMS ataupun Whatsapp yang ter ujung-ujungnya sebarkan viralkan yang isinya apa wih orang syiah sedang berlatih yang melatih mereka oknum apa itu oknum tentara mereka sudah mempersiapkan senjata mereka sudah ini sudah itu ada foto-foto mereka lagi latihan kira-kira kalau bapak nyebarkan ini kepada kita kita makin semangat atau mungkin takut ini jangan disebarkan pak untuk waspada waspada apa waspada kemudian kita menyiapkan senjata juga kita ketangkap waspada bagaimana waspada biar kita juga menyiapkan senjata kepanah tumpuk-tumpuk di rumah kita duluan ditangkap pak jadi gak bisa berbuat apa-apa kita terus bagaimana gak usah disebarkan sebarkan saja akidah kita keyakinan kita sebarkan saja tanamkan akidah kita sebarkan juga kesalahan akidah-akidah mereka itu aja cukup ada pun yang model-model seperti ini yang membuat orang gentar takut maka sebarkan kepada orang yang berhak aparat polisi ini benar gak apa mereka tanggapi atau tidak itu urusan mereka karena memang kita gak bisa berbuat-buat apa-apa ini coba kalau kita sempatkan mereka jumlahnya 2 ribu mereka jumlah-jumlah seperti ini terus mau apa kita nah seharusnya kita malah menyemangati kaum muslimin biar tidak gentar ini kok malah kita menjadi penyebab gentarnya kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak akan membuat gentar kaum muslimin hanya dengan jumlah dengan cara apa diperkecil jumlah mereka dalam pandangan kaum muslimin ini pelajaran ke 4 pelajaran yang kelima pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin sesuai dengan sunnatullah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ketika pada kaum muslimin sesuai dengan sunnatullah baik di perang badar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin dengan turunnya malaikat ya kan di perang badar turunnya malaikat berapa jumlah mereka seribu seribu kemudian ditambah jadi tiga ribu kemudian ditambah menjadi lima ribu itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan seribu malaikat yang datang berbondong-bondong pertanyaannya pak kenapa butuh seribu malaikat malaikat itu sebesar apa pak malaikat itu sebesar apa kuatnya malaikat seperti apa pak tinggal ke pak sayap hancur mereka semua pak ya kan jibril kalau diutus tinggal ngepakin satu kayap aja berapa jumlah sayap jibril 600 tinggal ngepakin satu kayap mungkin udah mati semua mereka pak tapi jibril turun bersama seribu malaikat apa hikmahnya nih pak biar pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sunnatullah enggak kamu muslimin duduk-duduk saja gini ya 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 malaikat datang itu keles habis itu oh malaikat itu lah mereka perang sedih itu malaikat datang itu enggak bahkan kaum muslimin enggak bisa melihat malaikat dan muslimin yang belum sampai pedangnya sudah sunnatullah mati semua mati semua mati semua enak gitu kan enggak itu enggak sesuai dengan sunnatullah jadi manja kaum muslimin nanti terus turun Allah mengatakan bi'alfi menil malaikah seribu malaikat tapi para sulat tetap nyuruh turun perang kalau sudah seribu tiga ribu lima ribu malaikat sudah kalah mereka kan sudah pasti kalah kan tapi kenapa enggak mati semua kenapa enggak mati semua ya gara-gara itulah sunnatullah berasahat lagi nangkap Rasulullah berhasil saya tangkap dia Rasulullah bukan bukan kamu yang nangkap saya tadi ada orang lain enggak saya yang nangkap kok karena yang dilihat oleh orang musyrik yang nangkap orang lain malaikat tadi jadi kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kaum muslimin tapi menolong kaum muslimin enggak enggak semerta-merta menampakkan mu'ajizat di hadapan oh langsung ya Allah dia ini menzalimi kami dia menentang kami dia apa mubarkan kajian kami udahlah langsung belah 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 bumi masuk rumahnya ke dalam terutup ya itu Allah mungkin melakukan itu mungkin sekali tapi ya Allah akan melakukan satu sebuah dengan hikmahnya bisa ya bayangkan Allah memusnahkan kaum-kaum terdahulu dengan berbagai macam model bukan semuanya dengan banjir bukan semuanya dengan suara menggelegar bukan semuanya dengan angin bukan semuanya dengan lemparan batu ada hikmah-hikmahnya di belakang itu semuanya jadi Allah yakinlah Allah tetap akan menolong tapi ambil ada sunnatullah yang dibalik itu semua yang ini terkadang kita tidak sabar makanya bapak-bapak dan ibu-ibu terhormati Allah subhanahu wa ta'ala doa yang bagus untuk orang yang menzolimi kita doa orang terzolimi itu kan makbul biasanya kalau kita doa langsung hancur-hancuran enak kayaknya kalau langsung dihancurkan di hadapan kita enak tapi sebenarnya ada doa yang bagus untuk orang yang menzolimi kita dan doa ini hanyalah bisa didapati oleh orang-orang sabar terhadap sunnatullah apa itu Allahumma kfinahum bimasyitah kalau mereka banyak kalau mereka cuma satu orang Allahumma kfinahum bimasyitah dari kata-kata kafayakfi Allahumma kfi ya Allah ikfi itu artinya cukupkanlah hentikanlah ya Allah hentikanlah kezoliman mereka terhadap kami dengan apa bimasyitah bukan insyitah ya karena kalau doa tidak boleh pakai insyaallah doa tidak boleh pakai insyaallah kalau engkau menghendaki ya Allah bukan karena kalau doa harus benar-benar minta kita katakan bimasyitah sesuai dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah jadi kita benar-benar minta dihentikan kezoliman mereka kepada kita bagaimana caranya kita serahkan kepada Allah mau dia dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sunnatullah memang seperti itu mau dia menjadi orang yang menerima dakwah Alhamdulillah bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa dia hancur tabrak jatuh pesawat apalagi rumahnya kebakaran mati tidak apa-apa memang itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kezoliman dia terhenti pada kita apapun bisa jadi dia kenal dakwah kena musibah kena sakit kita kunjungi mau terima kita akhirnya yang dulu dia menzolimi kita sekarang dia menghentikan kezoliman dia dan memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk menzolimi kita dan bapak-bapak dan ibu ibu terhenti Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupakan hal ini apa itu doa terkadang pak kita nah maaf-maaf ini terkadang kita kalau luka jatuh luka anak jatuh luka yang pertama yang kita ingat apa pak betadine ya pak ya yang pertama kita ingat betadine anak sakit perut anak sakit ini batuk yang pertama kita ingat obat iklan pernah gak kita jatuh kita terluka yang pertama kita ingat bismillah 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 a'udhubi izzatillahi wa qudratih min syarima ajidu wa wuhadhir a'udhubi izzatillahi wa qudratih min syarima ajidu wa wuhadhir tujuh kali pernah tidak gak pernah mungkin kalau gak pernah kenapa ya berarti isi hati kita apa kira-kira ini pak lebih kepada minta petongan langsung kepada Allah ataupun ingatnya sebab-sebab yang lain kita dizolimi mungkin yang pertama kita ingat adalah nanti saya laporkan kepada pengacara saya saya laporkan kepada peradilan belum tentu menang kita juga pernahkah kita nanti malam saya akan salat tahajud saya laporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan saya sujud saya laporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujud saya nah itu mana yang lebih besar mana yang lebih banyak dapat pahala ngelapor kepada Allah atau ngelapor kepada peradilan ini bukan berarti gak boleh ya pak ya saya boleh saya bilang boleh pakai betadin boleh minum obat batuk boleh cuma saya ingin melihat mana yang lebih bapak dan ibu-ibu lebih tertuju yang pertama sekali yang terbersih apa minta pertolongan kepada Allah keluar rumah motor hilang yang pertama keluar apa 9-1-1 ambil hp langsung 9-1-1 atau langsung sujud minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa minta gantinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala disitulah mungkin kita akan lihat iman kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala para sahabat sampai sendal putus minta yang pertama mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan gantinya walaupun mereka nanti cari gantinya sesuai dengan sunnatullah tapi yang pertama minta dulu bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik ini beberapa pelajaran dari perang badar kita lanjut ke perang uhud tinggal beberapa sampai jam 11 sampai jam 11 sudah saya katakan dari tadi tidak semua pelajaran bisa kita ambil apalagi sejarah seluruhnya kita ambil beberapa pelajaran saja baik pelajaran yang dapat kita ambil dari perang wahud adalah yang pertama ada kalanya orang percaya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam namun mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam ada kalanya mereka percaya janji Rasulullah mereka percaya tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam apa contohnya saya akan bertanya disini siapakah orang satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam Rasulullah kan banyak ikut perang perang badar perang uhud perang khandak tapi apakah Rasulullah pernah membunuh orang dengan pedangnya sedia atau dengan tombaknya sedia atau dengan panahnya sendiri pernah gak kira-kira cuma satu orang yang beliau bunuh selama peperangan yang beliau ikuti siapa pak siapa orang yang beliau ikuti orang-orang beliau bunuh yaitu Ubay bin khalaf dulu sebelum perang uhud dulu Ubay bin khalaf ketika di Mekah pernah ngomong demi Allah dia katakan wallahi la aqtulanna muhammadan demi Allah aku akan membunuh Muhammad di Mekah itu bukan kan gak gak ada perang membunuh seorang di situ juga mereka takutnya dengan kabilah di belakangnya sampai berita itu kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah s.a.w. Rasulullah ini Ubay bin khalaf ngomong seperti ini seperti ini apa kata Rasulullah bal ana apatuluhu insyaallah akan tapi akulah yang akan membunuhnya insyaallah sampai berita ini balik lagi berita ini sampai berita ini kepada kepada Ubay bin khalaf lagi eh Ubay kami sudah menyampaikan berita kamu kepada Muhammad Muhammad malah ngomong seperti ini bukannya takut malah Muhammad bilang akan tapi dia akan membunuh kamu insyaallah sejak saat itu Ubay bin khalaf ketakutan dan ketika perang Uhud dia selalu mengincar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengincar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diantara kaum muslimin ada yang menghalangi setiap ada orang menghalangi lagi gini ketika dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin khalaf yang ingin mengincar rasulullah beliau bilang minggir biar aku yang menghadapi dia kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil tombak kemudian melempar kepada Ubay bin khalaf kenaknya dia dia pakai khudah pakai helm besi pakai baju besi jadi kenaknya di tulang apa namanya ini belikat tulang selangka selangka tulang apa ini tulang belikat yang ini ini tulang apa selangka kena disini sedikit keluar darah sedikit langsung dia pegang gini teriak teriak seperti teriakannya disebutkan dalam sejarah ini seperti teriakannya kerbau orang pada ngomong kenapa Muhammad membunuh aku itu luka kecil itu luka kecil kamu tahu gak di Mekah dia pernah bilang aku akan membunuh Ubay bin khalaf demi Allah dia ngeludahi aku saja bisa mati aku beriman percaya dia pernah bilang di Mekah aku akan membunuh kamu insyaallah ini sekarang saya kena sedikit saya pegang ini darahnya terkumpul disini gak keluar di dalam kulit ini kamu gitu saja kok lebay dia pernah bilang dia akan membunuh aku di Mekah demi Allah seandainya dia ngeludah aku kena aku akan mati dengan ludahnya itu berarti dia yakin kan dengan janjera suah dia yakin kan coba pertanyaannya kenapa gak beriman kenapa gak beriman itulah dan ternyata benar dia setelah beberapa hari kara-kara sakit ini mati juga menuju ke neraka anaknya bulhab lupa saya namanya anaknya bulhab pernah didoakan oleh Rasulullah s.a.w. Allahumma salit alaihi kalban min kilabik ya Allah salit alaihi jadikanlah dia diserang oleh binatang buas diantar ciptaan-ciptaan mu ya Allah nah kedengaran ketahuan sedang didoakan seperti itu bukannya sadar tapi apa dia ketika safar bilang sama teman-temannya ketakutan dia malamnya itu tidur ketakutan kenapa takut Muhammad pernah doakan aku seperti ini aku takut nanti aku akan dimakan serigala oh gak apa-apa kamu tidur di tengah-tengah kita di samping kelilingi kamu tidur di tengah-tengah yang lain keliling di samping datang serigala pak yang lain gak disentuh yang di tengah-tengah ini diambil sampai berita ke Abu Lahab Abu Lahab santai aja emang seperti itu doanya Muhammad jadi disini pak dapat kita lihat ada kalanya orang itu yakin tahu ini benar tapi hidayah itu mahal jangan 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 ragukan jangan heran dengan teman-teman kita yang sudah dapat dalil mereka katakan iya saya tahu ini yang benar iya tahu ini yang benar ini ada dalilnya yang kami lakukan gak ada dalilnya kenapa gak ikut pak ya gak enak ya gimana kalau saya ikut nanti saya gak dapat jabatan saya gak dapat ini saya sudah dari dulu seperti itu saya tidak dimusuhi saya ini saya itu disinilah kita akhirnya dapat mengambil pelajaran pak hidayah itu mahal sekali tidak semua orang tahu kebenaran kemudian terbuka hati dia untuk mendapatkan meraih kebenaran tersebut makanya jangan kita anggap dengan selesai mendebat seseorang dia gak bisa jawab dia terdiam selesai dia pasti akan sadar belum tentu kita sebiasa akan debat di ELC misalnya ya debat gak bisa jawab dalilnya udah gak salah semuanya tapi kita juga heran kok gak sadar sadar semuanya kan malu gak bisa jawab sudah dalilnya salah pulang-pulang dia datang lah minta maaf saya minta sekarang sadar kenapa gak mereka punya salaf seperti ini pak kubay bin khalaf kita sudah debat gak bisa jawab gak bisa ini kenapa gak sadar juga ya akhirnya karena-karena ada faktor lain yang mereka tidak mau menerima dakwah maka oleh karena itu bersyukurlah kita yang terkadang kita dapat ataupun menerima dakwah tanpa harus debat dulu langsung didakwahi langsung diterima kemudian kita ikuti berapa banyak teman-teman kita yang tahu ini dakwah sunnah inilah dakwah yang benar-benar murni yang hanya dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kenapa gak mau mengikuti ada faktor lain yang biarlah faktor lain ini menjadi tanggung jawab mereka dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa mereka tidak mau mengikuti dakwah ini baik yang berikutnya ini zur jam berapa syah imsak supuh suruh tuha 11.17 ya ada pertanyaan gak ada yang masuk pertanyaan ada yang masuk pertanyaan tidak nah kalau gak ada saya lanjutkan sedikit lagi 11.17 baik ini diantara pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Uhud pelajaran lain adalah jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidayah jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidayah hal ini kita ambil pelajaran dari perang Uhud ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrik yang melukai beliau dalam peperangan itu kita tahu bagaimana saat itu sangat sengitnya pertempuran karena pasukan yang diamanahkan oleh Rasulullah di atas gunung untuk memanah berhasil dikacau balaukan sehingga Rasulullah sallallahu 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 allahumma ya Allah la'natilah abu sofian la'natilah sifulan la'natilah sifulan disebutkan nama-namanya kemudian dalam doa yang lain Rasulullah sallallahu sallallahu mengatakan kaifa yuflihu kaumun syajju nabiya hum bagaimana bisa ataupun tidak akan bahagia sebuah kaum yang membuat luka nabi mereka ini doa kalau tidak bahagia sama sekali berarti tidak masuk surga kalau la'nat berarti tidak mendapatkan rahmat dan rahmat yang paling besar adalah surga Allah sallallahu menegur Rasulullah sallallahu 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 bukan urusanmu hai muhammad tentang nasib akhir mereka mau mereka di surga mau mereka di neraka biar nasib akhir itu hak Allah sallallahu sallallahu tukas kamu hai muhammad hanya mendakwahi mereka jadi doa seperti ini ya Allah la'natilah fulan la'natilah fulan la'natilah fulan dilarang oleh Allah sallallahu wa ta'ala dan ternyata benar orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaih wasallam itu tadi ternyata mereka pun masuk Islam fa'ahsana islamahu dan mereka menjadi orang muslim yang baik karena ditegur oleh Allah sallallahu wa ta'ala jadi bapak bapak dan ibu ibu berhormati Allah sallallahu wa ta'ala jangan berputus asa dari rahmat Allah berupa hidayah kepada siapa kepada orang tua kita kepada kerabat kerabat kita kepada orang-orang di desa kita imam masjid kita pemimpin pemimpin kita karena hidayah Allah sallallahu tidak tahu kepada siapa Allah memberikan ujung ujung dari kehidupan mereka kita tidak tahu jangan-jangan mereka sekarang penentang sunnah nanti menjadi orang pembela sunnah tugas kita adalah jangan berputus asa dalam berdakwah terkadang doa doa seorang hamba selama dia tidak berdoa yang penuh yang berisikan dosa tidak berdoa yang berisikan pemutusan dan dia tidak tergesa-gesa dalam doa apa maksud tergesa-gesa ya rasulullah tanya sahabat dia mengatakan dia mengatakan aku telah berdoa telah berdoa telah berdoa namun kok tidak dikabul-kabulkan kemudian dia berputus asa dan tidak mau berdoa lagi jadi diantara bentuk berputus asa adalah karena ingin cepat-cepat tidak segera dapat akhirnya dia berputus asa contoh cepat-cepat itu adalah kita terkadang kita tidak bercermin terhadap kita sendiri ketika kita menerima dakwah saya pernah ketika diundang kemudian mau cerama warnanya nanya ustaz nanti mau ngomong apa ustaz oh mau ngomong tentang ini omohon ustaz ustaz ngomong tentang ini aja ustaz ya dia memberikan sebuah usulan kenapa karena orang tua saya ustaz ini belum sadar tentang hal ini jadi dia sangat ingin ustaz sekali diundang ngomong ke tuanya ustaz pulang orang tuanya langsung taubat itu biasanya ketergesa-gesaan orang yang baru kenal dakwah anda merasakan ini enggak dulu saya merasakan kenal dakwah langsung semangat datang ke rumah debat semua haram bida sampai orang pemuka masyarakat pun berani berani dihadapi oleh dia imam masjid khotib di desa dia berani dihadapi oleh dia hanya kebermodalkan apa semangat dan tergesa-gesa pengen mereka harus sadar kenapa ini aja enggak sadar kalian coba kalau kita bercermin kita ini berapa kali didawahi kita ini berapa kali dengar dakwah apakah langsung kita ikutin tidak capek teman kita dakwah-dakwah kita kemudian setelah 5 tahun setelah 3 tahun setelah debat-debat baru terima dakwah kok begitu terima dakwah pingin orang tua kita sekali kita dakwah harus sadar ibu kita harus sekali kita dakwah harus langsung kenal sunnah harus langsung pakai cadar kok ini dari mana tergesa-gesa ini pak ini salah asuhan kita kayaknya ini pak ya enggak boleh seperti ini sadarlah diri kita dulu yang pernah pengalaman seperti ini alhamdulillah sadar karena pengalaman bukan gara-gara ceramah paling itu seperti saya juga termasuk orang yang dulu tergesa-gesa seperti itu pingin bapak harus tahu larang bapak merokok sampai masukkan mercon ke dalam merokoknya gitu ya saya alhamdulillah pak alhamdulillah tidak pernah melarang bapak saya merokok tapi bapak saya tahu saya mengharamkan rokok kok bisa gitu pak ya tahu dari pemahaman saya saya mengharapkan rokok ketika saya paman-paman haji paman saya haji hanya bisa wukuf di Arofa bayangkan pak sama tawaf ifadah yang lain diwakilkan dibilang sama indibik saya paman kamu itu banyak merokok sehingga enggak kuat jalan langsung kesempatan saya dimina sms bapak bapak ayah ini kejadian sama paman gini-gini-gini ayah tahun depan kan haji ayah mau melaksukkan haji lengkap seluruh rukun atau mau diwakilkan maka kalau ayah mau seperti itu tolong ayah tinggalkan rokok niatkanlah ayah meninggalkan rokok seperti ayah tidak merokok ketika puasa apa lillahi ta'ala kok bisa orang di puasa hari puasa pak kerja tetap menjahit tetap bikin lemari tetap tidak merokok padahal kalau di hari biasa dia bilang apa kalau enggak ngerokok enggak jalan gunting katanya kalau enggak ngerokok gergaji enggak jalan katanya tapi di puasa kok bisa pak karena bisa meninggalkan rokok di bulan Ramadan karena iman bukan karena paksaan paksaan siapapun saya pulang pak setelah mungkin dua bulan ataupun tiga bulan setelah haji bapak saya telah meninggalkan rokok enggak pernah saya ngomong pak rokok itu haram enggak boleh merokok ini enggak pernah jadi jangan putus asa dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena tugas kita bukanlah memfonis memasukkan orang dalam surga neraka bukan tugas kita maka kalau kita tidak berhasil memasukkan orang dalam surga itu bukan kesalahan kita namun tugas kita adalah mendakwahi kalau kita diam dari mendakwahi itu baru salah kita adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi kita baru dari perang badar perang uhud dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lain karena itu anda tahu sendiri sejarah bagaimana harus pinter-pinternya kita mengambil ibroh pelajaran dan dalam mengambil pelajaran pak kita juga harus berlandaskan ilmu karena kalau ada orang mengambil pelajaran tidak berlandaskan ilmu bisa hancur pelajarannya apa contohnya pak seperti orang berda'wah dia mengatakan da'wah sekarang harus ada fase mekah fase madinah dulu sekarang masih fase mekah jadi gak solat belum wajib ada fase mekah berarti gak puasa ini belajar dari sejarah ngambil pelajaran dari sejarah cuma salah cara mengambil pelajarannya berarti gimana orang yang mengambil pelajaran dari manapun mengambil hikmah dari manapun adalah orang yang harus sudah paham syari'an yang didamakan dengan koridor syari'an yang didamakan dengan bahasanya kuli'yatus syari'ah al-usulul mustamirrah dalam usul fikih anda boleh berishtihad di tempat-tempat yang tidak ada dalil anda boleh mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran tapi jangan sampai keluar dari sini keluar dari sini bisa keluar dari syari'an contohnya misalnya koridor syari'an aurat wanita itu selain wajah dan telapak tangan wajah dan telapak tangan masih ada khilaf anda beristihad oh aurat wanita itu batasan aurat wanita itu tidak apa-apa nampak rambut oleh laki-laki lain anda ini sudah keluar dari koridor syari'an koridor syari'an kita mengatakan sholat jum'an adalah di hari jum'an kalau ada yang berfatwa sholat jum'an boleh di hari minggu anda pernah dengar ini pernah dengar kak saya pernah baca itu adanya orang minta fatwa yang di kerja-pekerja di daerah-daerah di negara-negara kafir entah Amerika atau Eropa saya gak tahu siapa yang minta fatwa ini kami tidak diberikan libur hari jum'an untuk sholat jum'an bagaimana kalau kita sholat jum'an di hari ahad karena liburnya hari ahad ada yang mengatakan boleh pak keluar dari koridor syari'an nah anda silahkan ngambil-ngambil hikmah tapi jangan sampai keluar dari koridor ini jadi orang yang mengambil hikmah itu harus orang yang paham syari'an Islam ini saya yang bertanya berhubungan dengan tadi ini bagaimana hukumnya kerja di perusahaan yang sholat jum'annya tidak bisa rutin namun sholat farunnya mudah dilakukan ya anda lebih tahu ya ini ini bedakan pak ya ini juga harus dipahami ustad itu menerangkan hukum ada pun keputusan di tangan anda ustad itu tujuannya menghukum keputusan di tangan anda contohnya ustad ay tunggu dan itu itulah perbedaan antara ustad ataupun mufti dengan qodi ustad itu cuma bisa menerangkan mengusulkan menasehati qodi itu tugasnya ngetok palu memutuskan contoh saya contohkan ustad suami saya tidak menafkahi saya suami saya sudah gak tahu rimbanya kemana meninggalkan saya sudah dua tahun gimana ustad saya cuma bilang sabar terus mau bilang apa ustad tapi kalau kita ngelapor ke qodi dia langsung memutuskan kalau begitu mari kita dudukkan perkaranya kita putuskan pisah tok pisah tugas siapa itu qodi jika ada tanya seperti ini bagaimana hukumnya kerja di perusahaan yang sholat jumaatnya tidak bisa rutin namun sholat fardunya mudah ya ini haram anda berada di anda wajib sholat jumat meninggalkan kewajiban gara-gara dunia gak boleh terus kalau anda tanya kalau gitu saya keluar atau tidak ustad anda lebih tahu anda lebih tahu keputusannya anda yang lebih memilih keputusannya saya cuma menerangkan saja ini tidak boleh seperti ini anda harus bisa sholat jumat mohon nasihatnya untuk kami para pemuda apakah yang harus kami prioritaskan dalam belajar agama dan juga nasihat untuk kami yang terkadang masih rindu dengan amalan-amalan mausiat baik apa yang harus kami prioritaskan dalam belajar agama saya tidak tahu yang bertanya ini apakah orang yang memang mau menuntut ilmu agama atau dia itu menuntut ilmu agama hanya itu wajib wajib bagi dia saja meningkatkan iman padahal dia itu aktivitasnya adalah untuk dunia dokter misalnya pedagang misalnya polisi tentara dia belajar agama wajib apa yang wajib bagi orang-orang seperti itu ini yang dinamakan oleh para ulama ma'lumun ma'lumun minad-dini bid-darurah sesuatu yang tidak boleh siapapun tidak tahu tentang ilmu agama itu apa diantaranya rukun-rukun iman rukun-rukun islam yang haram-haram yang benar-benar sepakat para ulama itu harus diketahui yang lain ilmu tentang tolak itu baru wajib diketahui kalau mau tolak ilmu tentang haji baru wajib diketahui kalau sudah dapat kursi haji ilmu tentang zakat baru wajib anda tahu kalau anda sudah punya harta untuk zakat tapi solat wajib tahu semuanya karena anda sudah wajib solat nah anda ini yang yang model bagaimana namun kalau anda memang menghabiskan hidup anda untuk menuntut ilmu menjadi ulama maka terjunlah benar-benar ke ilmu pengetahui ilmu agama pondok pesantren dan lain sebagainya jadi kalau anda cuma bertanya sebagai pekerja kemudian mau belajar agama maka carilah yang maklumun minat dini bidarurah darurah yang seperti itu anda berbanyak kajian anda kajian kitab misalnya kalau kajian seperti ini kan cuma kajian untuk meningkatkan iman saja maw'ilah nasihat penyemangan sedangkan apa itu syarat-syarat la ilah illallah apa itu pembatal-pembatal la ilah illallah itu harus duduk kajian kajian umum seperti ini jarang dibahas seperti itu baik yang terkadang masih rindu dengan amalan-amalan maksiat ya maksiat tidak bisa kita hindari kecuali kalau kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah kalau kita sadar kita sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau anda sudah bisa membesarkan rasa itu maka rasa rindu anda kepada maksiat tidak akan pernah ada mungkin yang anda masuk rindu kepada maksiat ini adalah mungkin wanita maka untuk menghilangkannya adalah dengan cara menikah maka itu semuanya insyaallah bisa anda kendalikan sendiri yaitu dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapakah syaitan yang berteriak pada saat baik an-aqabah ustad apakah syaitan atau bentuk manusia syaitan asli ya disebutkan dalam sejarah itu syaitan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syaitan dan syaitan itu bisa berteriak ini bukan manusia sebagaimana dalam perang badar yang menghasut kaum musyrik untuk tetap berperang juga syaitan dia berwujud waktu itu kalau gak salah siapa surakah lupa berwujud ngajak begitu dilihat turun malaikat orang lain gak bisa lihat karena dia yang bisa lihat dia mundur jadi kita jangan ragu jangan heran kalau ada orang mirip teman kita padahal dia adalah syaitan yang mengubah wujudnya menjadi mirip dengan teman kita ustad dari manakah referensi doa yang ustad sampaikan tadi Allahumma kfinahum bima syihtah saya tidak tahu ada hadisnya tentang doa ini cuma saya tahu ini ada doa ulama kalau gak salah saya yaitu ketika mereka diganggu di arofah saya mendengar sebuah ceramah ada seorang ulama diganggu di arofah ada orang nyetel musik katanya didoakan seperti ini akhirnya memang Allah subhanahu wa ta'ala memporak-porandakan kemahnya nah coba kalau ada ingin bertanya apakah boleh bernua seperti ini boleh karena doa itu ijtihadi doa itu boleh dikarang dalam sholat pun boleh dikarang doa asal bukan dengan bahasa Indonesia kalau dalam sholat kalau di luar sholat boleh pakai bahasa selain bahasa arab kalau di dalam sholat boleh karang doa tapi harus dengan bahasa arab apa contoh apa buktinya boleh mengarang doa seperti seorang sahabat ditanya oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam apa yang kamu baca dalam sholat kamu maksudnya baca doa sebelum salam dia menjawab ya rasulullah aku tidak baik ya rasulullah aku tidak bisa doa seperti doa anda dan doanya muad aku ngarang-ngarang sendiri yaitu aku minta surga dan minta dijauhi dari neraka kata rasulullah doa kami juga seputar itu nah sebagaimana anda berdoa ya Allah hancurkanlah dia karena menzalimi kami kan doa karangan anda juga itu nah makanya lebih baik anda doakan ya Allah hentikanlah kezoliman dia bagaimana caranya hentikannya terserah engkau ya Allah jadi bukan insya Allah bukan engkau mau menghentikan atau tidak hentikan tetap caranya kami serahkan kepada engkau ya Allah baiklah kita cukupkan disini semoga dapat kita bertemu pada kesempatan yang lain dan teruslah anda menuntut ilmu menambah iman menambah ilmu dan amal karena itulah modal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati